Hai guys, selamat datang kembali di klawita channel Eh lagi bikin reaction nih Maaf Gue kurang suka sama komen-komen yang kayak emang fisikly tuh Masuk angin dari gue Ripping fisik Hai guys Selamat datang kembali di klawita channel Klawita YouTube channel, ya gila Hai, selamat datang kembali Gue gak nyangka sih video reaction kemarin Sampai banyak banget yang nonton Dan kita ditagihin lagi untuk buat setiap episode Kita keskip episode kemarin lah ya Kita masuk aja ke episode bakal klub berhati 5, 6 Ini bener gak sih? 5, 6 Ini kita nonton dulu yang episode 5 nya Ini udah ready Udah ready guys Terus judul pertamanya Serangan untuk Jolie dari para model Oh iya, untuk yang bilang ya Sebenernya tuh Menurut gue julit gak? Gimana ya? Julit tuh apa sih? Gue, gue, enggak Kita gak julit tak Kita honest reaction Kita honest review ala Kita honest opinion aja Sama kayak para yang nonton gitu kan Kenapa yang nonton boleh Boleh Jujur kita? Enggak boleh Boleh Kayak salah Ini jujur sejujur-jujurnya Jadi Sebenernya gue jujur Cuman kadang tuh kayak komen gue di dalam hati aja gitu Kecuali gue upaya kesel banget Baru gue ngomong kayak Ini ngeselin banget sih gitu Karena juga gue masih di filter sih Tapi di filter pun gue masih dimang julit Jadi gue udah Ini gue dimanja deh Jadi yaudah kita nonton aja yuk Pasu aja Serangan Jolie Dari para model Serangan untuk Jolie Oh ya maaf serangan untuk Jolie Serangan Jolie Jolie jangan terang-terang Tapi dia emang jalan-jalan sih Iya kan Gak disalahnya dia udah Let's go Oh ya Guys Keluarannya tuh banyak yang bilang Katanya Ngomong dulu Eh kalo ngomong Di pause Kita tuh lagi live Jadi Kita ngomongnya Balapan tuh gara-gara Kita ngomong sambil live Jadi kan gak bisa dipost gitu Jadi sekarang Kita sudah belajar Jadi kita nunggu Sampai mereka upload di Youtube Jadi kita bisa pause Kalo misalnya ngomong-ngomong Jadi kalo misalnya kita ngomong Sambil ada video Itu berarti kita lagi live Untuknya Kami sudah Kami sudah Ini udah bisa di pause Ha 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 Abis gara-gara gitu doang Masya Allah Wow Tapi emang keren Ya Kok boleh gak make up-an? Karena di kita gak boleh Gak make up-an Iya Pokoknya aku mau tidur Terus make up Iya kan Pokoknya kalo misalnya Fair face tuh Cuman Kalo emang lagi Ada scene Kita Tidur gitu ya Selebihnya Kamu sebenernya gak pernah lah Gitu lah Gitu lah Gitu lah Gitu lah Semenjak dari yang Kita disuruh Make up-an terus Kan selalu Harus make up-an terus kan Iya Ini kayak Kok bukan? Dan Bersambungan Terima kasih telah menonton. Gak, gue gak lah. Gue gak peduli sampai celana. Oke, ada yang notice gak sih di sini? Gak ada jawabnya. Gak ada jawabnya. Baru 2 menit. Kayak biasa dia, sekintanya paling baik sama. Kayaknya kemungkinan kok gak disorot-orotu muka gitu. Disuruh nih pasti. Ayo bangun olahraga. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Oh, yang minggu lalu ya. Yang pas eliminasi ya. Iya. Namun siapa yang gak suka sama kamu. Tapi lu kayak teringat sesuatu gak? Kayak kita berbeda di posisi. Malah sih, lanjutnya. Kayaknya gak suka lu cinta. Kayaknya. Kayaknya sama. Kayaknya sama. Kayaknya sama. Kayaknya sama. Gak bisa lu. Tidak bisa lu, kankak Luna. Kayaknya bu. Nah, berjauh. Teman-teman itu sama Jolie. Kayaknya dia mau gak harus. Tapi disini gua... Menemukan Jolie agak too much. iya, gua paham kenapa yang lain sampe kesel gitu disana bilang cat club juga harus bagus, kayak dari hati banget gitu karena pas ikutnya juga ada sih yang membangga-banggakan fotonya dia cuman gua heran deh, kenapa sih dia ga berani ngeliat mata orangnya gitu itu gua udah gedeg sama lu tapi tapi liat kebawah ya, tapi kan lu berani nyenggol mereka juga gitu maksudnya lu expect apa sih kalo misalnya sampe orang marah sama lu ya wajar lah lu yang nyenggol the one gitu utama terus sekarang orang yang marah lu kayak gitu gitu, tangkepannya kan gimana makin emosi gitu terus makin gedeg gua sama lu tapi ngeliatnya kebawah gitu kan kalo gua udah langsung ngasih nih ngomong apa lu tadi gitu lu pernah ya gitu kan diam lu oh iya itu ga ada waktu lu dipitnah kan dia ngomong terus dong, gua lagi mau jelasin ibu teriak lah gila, lu diam ga? gila lah gua ga teripa kalo dipitnah saya tapi kan si Jolie yang diindudukan bukan maksudnya pas dilabrak dilabrak, ngerti ga sih kayak jadi dia yang dengerin dia yang males gitu iya, iya, iya iya, iya iya, iya lu bakal kebawah tadi tapi kayak lebih kebawah ya udah terus ngomongnya engga coba lu liat lagi udah lah si coba ini tau lu banci kamera tau ga? sampe kanun aja kok nangis lah lu banci pangkak parah tapi dia engem banget sih jadi gua paham kenapa dia sampe marah gitu terus kayak gimana lu tuh lu lagi lu kesel ya gua kesel nih tapi dia nya ngasih kompor juga gitu loh iya gua nageh dia nageh minta lagi gitu hahaha dia kata yang banyak suka kamera nah itu sih dia climbnya itu sih yang aku ga suka tuh dia di depan tuh kayak baik tapi di belakang tapi di belakang iya suka ga? iya kalo 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 misalnya lu kasih sendiri dan di belakang dan disini kalo aku suka dapet acceptons itu jadi kayaknya agak freak build kalo aku jadi dia kalo aku jadi mereka kalo aku jadi mereka aku jadi mereka aku tadi dia buruk doang kayak aku liatin ga ibat tapi kayak masih sebel gitu loh jadi lah aku lama-lama juga kasihan udah kita naik kamar aja deh daripada di luar tuh karena masih bisa denger kan mereka ngomong aku gak gini loh ya dia tuh selalu ngerebutin dia tuh mau di accept tapi gak gitu caranya dari dari hari dia pertama kan dia udah nyerang yang lain gitu gimana lu mau di accept kalo misalnya kelakuan lu kayak gitu jadi likes menurut gua sih agak play victim ya iya terus pake nangis segala gitu kan soalnya seorang tadi bilang kan terus dia malah diem aja terus pasang muka kayak gitu yaudah gua tinggalin pas ditinggalin malah ngejer manis gitu kan kenapa ga dari tadi gitu kayak kerasi dia ngerasa kayak iya lah kalau Dre sama dia gak ada apa-apanya sumpah Dre kera babymu dihambil loh Dre lu kera baby lu gak ada apa-apanya dibanding Jolie lu kalo nangis sampe terjumpa terus kayak segitu dia tuh Dre baru bisa cuman ya gua gak tau ya maksudnya apakah dia kena editan yang kayak gitu atau ada yang beneran kayak gitu gitu loh tiga sih tiga sih ya berarti dia emang kakin semua kaya tapi kan kayak sometimes ya dia sebenernya tapi dia kayak sometimes misalnya dia tuh gak 100% kayak gitu ada sisi baiknya dia cuman kayak gak masuk gitu loh kayak bisa aja kalo misalnya that's the case ya i'm sorry for you ya Jolie cuman kalo that's not the case ya ya you bring this to yourself i'm challenging ini silahkan pilih ketua tim untuk tim gue kaya 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 bikin kaya 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 Syakit bahasa Indonesia. Kayaknya dia emang biasa pake Inggris. Mereka rambut gitu. Katanya tuh kayaknya emang ga bisa bahasa Hindu gitu loh. Wah, mereka bisa liat YouTube. Ya kan buat ini doang. Mereka malah samya. Bagus sih. Bagus sih. Ini kelompok kedua ya? Iya, iya. Bagus, bagus. Ide nya bagus. Udah dia numpah-numpahin ke HP-nya gitu. Kayak buat... Apa? Wotter plus. Berhasil. Sopran banget suaranya. Udah keren loh. Sek aja deh di tunjuknya. Bisa ya. Jadi kayaknya sasaran empuk juga. Surah Dina. Oke, overall. Vlognya emang bagus hanya Olanda. Cuman salahnya mereka pake point-nya. Key point-nya. Salahnya pasti key point-nya banget. Product knowledge. Gapapa. Biasa terjadi. Tidak. Wow. Gak gak gak. 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 Gue gak terima karena kemarin mereka mendapat canapkan. Sekarang mendapatkan baju lagi. kita tuh harus susah, payah, menang challenge yang kayak lo ngomong sama gue yang enggak pernah menang challenge lo terakhir udah menang kan? terakhir lo menang mini challenge tapi lo menang mobil ya lo menang mobil yaudahlah sebab uang 100 juta oke cuman terus udah gitu mereka tuh banyak kan per team kan jadi kayak 8 orang itu kalo misalnya kita kan mini challenge cuma seseorang mereka kan dapet 8 bagian buat satu-satu, orang satu kan? iya maksud gue yang dapet hadiah tuh banyak gitu loh kalo kita kan yang menang challenge tuh sama satu orang, dua orang ya orangnya banyak tapi beda-beda gak sih? kayak waktu berlihat dapet empat kan? berlihat oh ooooh iya orangnya tulang kan? kameranya satu-satunya masih kayak gugong beda banget tuh pas panggap kameranya gue ya kalo semisalnya kita ada lagi ngerasa wut aku liatin ini tuh yang iya 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 apa lagi bisa apa sih lalu ya? iya 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 terus dia sendiri gitu kayak merasa yang bikin salah terus kebanyakan lagi ngaruknya iya 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 tapi 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 kita masih yang penekan keren ya iya 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 saya ini saya iya Harus semangat dua Sebel banget aku liatnya Ya gue suka banget Nanggi Ya gue suka banget sih Oh di mata gue Sebelum itu karena kita berpikir Gue pernah tuh koto disini Tapi Tapi dulu gue kesini kayaknya lebih potong deh So she's angry So she's angry Why you angry on your wedding day? Hehehe Enak banget yang lain Lucu sih Eh keren banget Marisa Ini dia keren loh Marisa ini penginspirkan tentang seorang yang Hehehe Ya seru banget Seru banget Kayaknya Kayaknya aku lagi mau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Terus banget semua Akar aja Wow Hehehe 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 Gitu gak Gitu gak Itu Bukannya lebih ke lemes hidup Gak keliatan dia tuh anak digurung sih, kurang sedih dan marah dan kesel. Iya mukanya masih terus. Mungkin karena emang dia dah secara cantik ya, jadi buat yang gimana harus lepon. Iya sih. Mungkin dia masih yang berpikir, yang follow shoot ya gitu, ngerti gak sih muka model ya gitu kan. Gitu kan, tapi kan dia lagi menjadi sebuah karakter gitu kan, terus ada ceritanya juga gitu, makanya udah bisa ekspresif. Gak tau dimana. Gak tau, gue yang pikir kalo misalnya gue ikutan challenge ini, gue mau make up story apaan. Make up story pribadi aja gimana? Mampus, kok? Takut. 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 Yang di belakang siapa tuh yang jadi Susana? Maju. Jadi Susana dong. Satu lagi sebelah. Coba. Mainggulut semua. Seluruhan gak buku. Cok. Saya kalo dibutin. Karena kuasa bikin foto di sini. Terus gue ulang. Paling tanan siapa? Tapi kata lu gimana? Ada foto grup biru. Terus aman atau gak ada lu disentuhinnya dari foto grup biru. Menurut gue kayak gak perlu gitu loh. Karena... Merugikan. Lebih merugikan. Iya. Iya kan? Maksudnya kalo masalah lu lagi bagus, terus udah gitu yang lainnya jelek. Terus jadinya lu gak menang yang foto grup itu. Bener kayak... Lu ada chance buat kayak lima sih. Iya. Lebih besar kan chance-nya. Gua masih lebih prefer yang kayak scoring board gitu tau gak sih? Iya sih. Yang bener-bener ada angka. Emang beneran jelas. Ada angka. Terus kalo misalnya anxious, nonton anxious kan bener-bener ditotalin mini challenge. Iya dari challenge, photoshoot. Mau grup, mau apapun tetep aja dihitung individual gitu kan. Ada angka jelas terus jadi kayak mau foto lu bagus-bagus apa. Pas lagi challenge-nya lu nya jelek. Belum tentu lu bisa jadi the best model of the week gitu kan. Tapi itu jadinya... Kecuali ngomongnya best foto ya. Iya. Tapi kalo misalnya untuk best model of the week kan kayak mencangkup semuanya gitu. Iya sih. Apalagi dari catwalk-nya juga kan. Kayak catwalk should be ada score-nya juga gitu. Iya. Emang gitu kayak kayak... I don't know ya. Cuman kayaknya gue liat DM atau kayak... People talk. Yang menang best photo tuh gak sebagus itu. Malah gak bisa jalan gitu. Jadi kayak... How is it possible? Cuman ya gak ngerti lah yang dinilai apa. Menurutnya scoring sih paling... Transparent. Iya. Jadi susah buat. Jadi di rumah pun kayak... Kejadian yang kita dulu tuh gak terulang lagi. Hmm. Jujur gue lebih suka fotonya Yolanda Group. Ini semua. Iya yang lebih rapi kan. Mereka bisa nyelamatkan kalian. Lalu pertama. Ini strategi kamu ketepat ya. Kamu memilih Yolanda. Ternyata Yolanda menghasilkan foto group yang jelek. Itu tujuan ya. I mean it's a challenge. And it's a competition. Jadi pancing tapi gak kepancing. Yang pertama. Ini penolongan kamu luar biasa. Okay. Thank you. Nah mental breakdown. Galak banget lu. Gak lama. Balik badannya. Galak banget lu. Keren sih. Horor banyak sih. Lalu bisa komen. Aku gak suka. Aku gak suka. Aku gak mau komen. Aku gak suka. Suka. Tetapi aku apa? Tapi aku gak mau komen. Marisa. Enggak suka kalau yang gak cantik gitu. Mereka bisa. Bagus. 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 Ada teman-teman juga sih Terima kasih, Marissa Yeee Caguhan aku Iya, Marissa Oh, luk dong Iya, luk dong Luk dong Aku suka, ini yang masukkan Yang masukkan foto fashion photoshoot Seperti ini Bagus banget Ya, sarah, di foto bagus banget Dan aku suka dengan kata-kata Di atas, di atas Kamu tadi keliatan kecil, jadi Ketiranya diri aku kecil banget kan Pipis banget, jadi kayak kurang Iya, iya Coba udah bagus sih kata gue Ekspresinya udah dapet banget Cara ini ya cantik Ini bisa diposkan Tapi dia maju terus Foto ini bagus Kamu keren disini Kalau misalnya bibir tipis Atau segala macem Itu tuh Dari atas gitu loh Kamu gimana lagi Terus masa salah sih Gua kayak kurang Personally ya, gua kurang suka sama komen-komen Yang kayak emang physically itu Disalahkan secara fisik bukan Kayak how they do How we do Thank you Cinderella yang tertindas Tertindas Cinderella emang tertindas Tingin deh runway Kita dikit banget runway nya waktu Iya Hampir gak ada Rainway sama fire doang kan? Iya Ini adalah kesempatan kalian Oh sama robot Gua kan gak ikutan robot Posisi kalian di kompetisi ini Ya maksudnya tuh ya Gua kan personally pas di elimination juga yang dibahas muka gua kan Cuman kayak Kita di dalam competition Terus kita gak bisa Kita pilih Make up yang Lebih baik Untuk muka kita gitu loh Jadi kalo misalnya Iya Dan itu tuh Bener-bener mempengaruhi sih Sebenernya kalo misalnya kayak emang tulang pipi gua tinggi Dikasih highlight kan Kayak makin Keliatan gitu gak sih Lan Terus senyum kan Itu kan family Ini kalo ngebahas yang gua ya Family terus senyum Ya udah makanya muka gua tuh waktu itu dikatain apa gitu loh Dan gua Jadi kayak Gimana ya Itu Menurut gua Kalo I can Speak my mind Kayak not relevant gitu loh Masa mau nyalain Tuhan yang masih Tulang pipi gua tinggi gitu Iya terus sama Ghea juga kan Waktu itu kayak dibahas-bahas botox dan segala macem Sampai akhirnya di break down itu Menurut gua sih Itu Tadi Makanya tadi pasti Sarah dibilang Kayak Pipinya Pipinya tipis Tapi Yang Ghea bilang kalo rambutnya diabdu dan segala macem Itu kayak Berarti ya untung gitu Pas Lagi Membantu Kayaknya Tapi itu gak bisa milih Iya itu gak bisa milih Dapetnya Makanya gua bilang kan Kayak ya waktu Giselle karenasi Kayaknya Giselle lagi Kurang Untung gitu Lagi apes gitu loh Dapet makeupnya sama Hairdownya kayak kurang pas gitu loh Karena Kalo gua lihat dari fotolognya dia yang Apa sih Modeling-modelingnya dia tuh Bagus Bagus gitu Gak kayak gitu Itu juga Menaruh sih Ya kalo misalnya Kita boleh Diluar INTM dan segala macem ya Boleh Beropini secara jujur Kayak sangat disayangkan sih Komen-komen Ya Kritik Fisik Suomi Lilah Tersihkan Tersihkan Wooo Wah Gua merinding WOOOO WOOO A Nih kasih blower deh Bener deh Lu liat poninya Terbang-terbang banget Masuk angin deh Tadi sama Risa bagus banget sih waktu menunggu WOOOOOOH Cita keren banget WOOOOOOH WOOOOOOH Bagus banget WOOOOOOH Terus dia pinter banget bawain bajunya dia lipat Jangan terbang emang ga boong sih Tayangan ini hanya bisa disaksikan di televisi Berapa guys? Tapi ga punya TV LAH Pada marah semua Eh gimana dong? Eh lagi bikin reaction nih Mohon maaf Jadi chat-chatnya udah pada marah-marah nih LAH 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 Napa coba? Iya iya igun ga suka tuh Dia kalo ngantar dress lagi cuh Maksudnya kayak joli Apa itu? Mungkin joli juga ya Ini warna grupan kamu juga Maksudnya 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 Susah ya prediksi anginnya soalnya Buat Sama Maksudnya Tuhan Gw Sama Tema tuh ngaruh juga sih Jadi selalu disalahin ada defense Bagus tuh Dia keren banget tadi ramblinya sih Rindu gue Aduh kentang banget itu Tema kamu Bagus So far fotonya dia sama Sarah ya Bagus Dia best foto Dia best foto pasti Dia kayak bule Dia kayak werewolf Kau gak tau gak sih Dan berbeda dari foto-foto sebelumnya Kau dia bilang dia jadi gak awos Gak awos lagi mau berubah gitu Itu Polornya Semua Semuanya kita siap Thank you Baik banget Wow Aku suka Lukanya bener-bener Ya Susah sih ngelangin kalo baby face banget gitu Selalu Masak senyata Lalu Gila Siapa 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 Yang sama Sarah pas lagi di rumah Cek contoh Geru ya Iya Selalu Mereka mengembai orangnya ya? Oh, oke, ya. Oke, kembali lagi. Kalau ini kali, ya. Presi banget. Kumpul jadi Audi ya? Oh, dia juga. Nggak bisa ngomong-ngomong apa-apa. Lucunya sih, Audi. Jadi, yang kamu diperbaiki adalah sekarang. Hmm. Yeay. Ini orang dari sini buat nangis. Tapi dia emang keren banget waktu fashion show-nya. Buat aku. Iya, iya. Jadi, ini kan keliatan tuh. Fashion show-nya tadi berpengaruh gitu. Yeay. Ini juga bagus soalnya tadi fashion show-nya. Gue tuh terharap pas cita cerita yang dia nyari maaf di itu loh. Kayak. Ayo dong, Marissa. Dipanggil. Marissa. Yeay. Jadi, PIS kesel banget sih. Marennya, best photo. We go out helicopter. Puticou. Puticou. Azizay sudah pulang sih kayaknya. Oh, yang tadi ketawa ya? Ini mau ngasih speech sih. Oh my God. Gue juga pas pulang gak dikasih speech. Audrey kan disuruh ngomong, gak tahu ada yang lain. Lo enggak. Emang mesti yang lain ya? Ya Biasa kan kayak di seuruh ruangan gitu kan Sedih tuh kalo kehilangan temen sekamar sih Padahal kalo klop gitu kan Ya aku waktu itu tinggal tata Tapi kan jadi seri latihan seminggu dulu Ga sama aku Seminggu gitu ada? Berapa ga nyampe? 5 hari Pas gue elimination tuh ya Yang bikin nangis adalah ketika kalian nangisin gue Maksudnya kayak sampe gea pun nangis gitu kan Padahal kan kayak gue deket sama gea lahir lahir gitu ya Terus kayak abis pelukan sama kalian Terus gue harus cabut gitu Pergi sendiri tuh kayak berat banget Karena udah sedeket itu Soalnya kita lumayan Ini kan 2 bulan cuy Udah lumayan lama Terus ditambah Pas tuh pulang tuh kita udah beres Natal sama tahun baru bareng Kurung kita disana Terus beneran yang kayak libur ga ada Ga ada kegiatan ga ada challenge Kayak bonding gitu ya Seketika Ga mikirin kompetisi gitu kan Jadinya bener-bener cerita Satu sama lain gitu Mulai challenge lagi tuh pas yang Audrey Mas Rika Ya Audrey pulangnya gue sedih banget Gitu guys Kenapa nih kita lemes banget Gitu guys Kenapa nih kita lemes banget Gitu loh gue Sedihnya Sedihnya Sedih sih Pokoknya gue pas beres Ga ada Tata Kayaknya Gue udah ga bisa cerita Kayak ga tau gitu mau cerita sama siapa gitu kan Kayak gue pas Comeback Ada ngeliat Tanya Tata Gue nangis Gue kayak ngeliat berlian Kira-kira cycle tuh ada comeback Kayak Misal aja sih Terus misalnya nih Misalnya ya ada comeback Kayak kita Terus yang Keluar pertama Giselle gitu Atau Siapa kemaren Ayu Nisa Terus menang Gitu gimana ya Soalnya kan yang dinilai cuma waktu challenge itu aja Iya sih Pas comeback Kalau amanya lu bener-bener bagus Kan bisa aja lu masuk Kok ranti juga lumayan Awal-awal kan Iya ranti Ranti keempat keempat Empat Empat Lima Ilmi Ilmi dulu kan Ilmi ranti Abis ranti baru flores Lima kelima Gitu Oke Hope you like it guys Yes Ga tau tau apa Tiba-tiba kayak lemes Seduh Terbawa 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 Ke sana Nonton Elimination Intinya Pesan kita Ispangat terus Buat Aziza Ini bukan Akhirnya segalanya Pasti Ke depannya Kita doain Belancarin Dimudahkan Rezekinya Amin Amin Terbawa 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 Jangan lupa Subscribe Yang belum subscribe Comment And like this video Share this video Tag us juga Kalo kalian lagi nonton Oh iya Biar bisa di post lagi Yeay Terus Ya udah Begitu aja Ada lagi Udah Udah Bye-bye guys Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax